hai oke selamat malam sobat wawandroid tutorial kembali lagi bersama wawandroid tutorial dan kesempatan kali ini wawandroid akan berbagi tutorial cara mengaktifkan dan men-setting game Turbo agar game lebih minimalisir lag ya jadi bagaimana untuk cara mengaktifkan dan men-settingnya di game Turbo bawaan HP Xiaomi ini Oke kita langsung saja ke tutorialnya dan untuk mengaktifkannya di sini sobat membuka aplikasi keamanan ya aplikasi keamanan dibuka lalu sobat Scroll kebawah di bagian bawah ada ikon game Turbo ya disitu sobat klik saja nah disini sobat klik tambahkan permainan dengan cara mengklik tanda tambah yang sebelah atas ya tengah yang besar sobat klik di sini sobat pilih game mana yang ingin ditambahkan ke game Turbo nya di sini onroid sebagai contoh pilih sebagai contoh pilih game kesayangan onroid itu game infinity OOPS ini gamenya jadi checklist saja ya sobat checklist lalu klik back klik kembali lagi nah ini setelah game ditambahkan di sini sobat klik bagian setting sebelah kanan atas ya menu icon setting sobat klik lalu klik game Turbo dengan cara menceklis game Turbo nya seperti itu nah disini ada pintasan dalam permainan ya jadi di nanti dia pas gamenya dimulai itu dia akan ada tombol pintasan sebuah layar atas sebelah kiri ya untuk melihat menu yang ada di notepnya dulu dan disini ada bagian yang orientasi beranda maksudnya ini adalah hanya tampilan awal game posternya ya dia kita klik vertikal jadi dia bentuknya akan menjadi landscape ya landscape dan mendat sorry maksudnya vertikal itu dia akan normal ya untuknya dia akan portrait sedangkan mendatar dia akan menjadi landscape seperti itu jadi ini hanya tampilan saja nah untuk pintasan layar utama itu jadi kalau di klik dia akan membuat shortcut game turbo nya ya jadi itu tak perlu sih tidak perlu di checklist dan untuk berikutnya kita disini setting yang bagian mode performa disini sobat klik yang bagian mode performanya disini ada prioritas bandwidth itu buat mempercepat atau memperkuat sinyal ya memperkuat internet saat aplikasi sedang dijalankan tapi disini wawandroid pernah coba itu seperti kurang nyaman ya malah aplikasi lain juga seperti terkena bandwidth nya juga jadi notifikasi saat bermain game malah bermunculan karena sinyalnya itu tidak menuju ke awal game nya saja malah ke aplikasi lain juga jadi wawandroid sarankan jangan di checklist disini audio yang ditingkatkan ya jadi sobat checklist saja biar audionya lebih bagus lagi sobat klik baik lagi lalu disini ada bagian pengoptimalan performa disini wawandroid saya sarankan jangan di checklist juga ya karena jika nanti sudah panas Android sobatnya saat main game gitu misalkan nanti dia bakal ngelag jadi biarkan saja walaupun baterainya agak sedikit boros tapi game bisa bertahan lebih dari satu jam itu enggak ngelag ya atau enggak ngeheng jadi lebih baik jangan di checklist di sini ada menu pengecualian memori ya jika sobat klik di sini wawandroid sarankan sobat jangan checklist aplikasi apapun misalkan seperti ini jika sobat checklist nanti game bolsternya itu tidak bisa menonaktifkan aplikasinya ini jadi di eh pas main game nanti game trubonnya aplikasi yang di ceklis ini dia enggak bisa di nonaktifkan secara otomatis jadi dia bakal berjalan ya jadi untuk sarankan untuk jangan menceklis satupun aplikasi ini biarkan game trubonnya yang menonaktifkan Hai disini eh game jangan ganggu ya ada mode jawab panggilan tanpa harus menggenggam telepon ini di checklist ini lebih baik di checklist dan di bawahnya ada pengalaman ditingkatkan ini sobat klik ini di sini matikan kecerahan otomatis itu tidak perlu juga ya karena sudah ada pengaturannya di status sebar matikan mode baca sobat checklist yang batasi gerakan screenshot juga ada ceklisnya buat biar tidak ada animasi muncul itu juga berpengaruh sobat pengaruh biar game-nya itu berjalan lebih lancar karena tidak pada terganggu oleh animasi lain di sini di situ juga ada jangan buka layar notifikasi jadi maksudnya itu saat kita main game kita Scroll ke bawah di status baru itu dia tidak bisa ditarik ya itu juga ngaruh biar tidak ngelak karena ada tab yang dibuka game juga berpengaruh jadi lebih ngelak jadi checklist aja itu ketiganya jadi nanti sobat pas klik gamenya jadi tidak bisa buka layar notifikasinya kita kembali klik back ya kira settingan terbaiknya seperti itu ya ini buat sobat yang bingung apakah game turbo itu lebih bagus apa tambah lagi ya tergantung kebutuhan karena menurut Android itu lebih bagus yang penting settingnya itu benerlah oke di sini kita keluar saja ya kita keluar gamenya sudah tambahkan nah disaat sobat ingin membuka game sobat juga nggak perlu buka game turbonya lagi jadi secara otomatis setiap buka game yang sudah dipilih di game turbonya itu game game turbonya udah otomatis berjalan contoh seperti ini Infinity Ops tadi kan udah di checklist jadi tinggal klik gamenya saja nanti game turbonya di otomatis aktif ya ya sobat lihat di sebelah kiri ketip nah yang dimaksud menu pintasan tadi itu ada sebelah kiri ya ya sobat tarik sebelah kiri dia akan ada notifikasi seperti itu ini yang namanya menu pintasan kita seperti itu ya dan settingan ini juga udah lama ya sudah wawandroid terapkan di game Infinity Ops ini sudah wawandroid terapkan dan sekalian juga direkam itu hasilnya nggak ngelak ya lebih baiklah daripada tidak menggunakan game poster tersebut ada PC yang mau gunakan itu Xiaomi Redmi 9 ya yang RAM 3GB buat ngerekam buat main game dan ditambah game poster itu masih lancar di RAM 3GB ya oke sepertinya cukup untuk tutorial Android pada kesempatan kali ini untuk sobat yang mau ada yang mau ditanyakan silahkan coba tanyakan saja di komentar semoga tutorialnya bermanfaat cukup sekian dari wawandroid terima kasih selamat menikmati